Intro Selamat pagi apa kabar Pemirsa Senang sekali saya dapat menjumpai Anda di Anju Sumsel edisi hari ini Jumat 15 September 2023 Selain 3 informasi utama tadi Berbagai informasi berdarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Bersama saya Hoi Rudisa Berikut Anju Sumsel selengkapnya Pemirsa kita awali berita pertama hari ini Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan Pemadaman terkendala air habis hingga luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 380 hektare Kebakaran hutan dan lahan di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan kembali terjadi Kali ini pemadaman terkendala air habis Sementara sumber air di sekitar lokasi kebakaran tidak ditemukan Kebakaran terus menjalar dan berambat semakin berluas Hingga malam pemadaman terus dilakukan petugas agar api bisa dijinakan Kapolres Oganilir meminta sebuah pihak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan karhutlah Jangan sampai semakin melanda Apalagi mengingat angka karhutlah semakin bertambah Tercatat hingga September sudah mencapai 380 hektare lahan yang ada di Kabupaten Oganilir Ludes terbakar Pengungkapan pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan polisi Sumber air saat ini sudah kita koordinasi dengan Forkop Pindah Pertama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Oganilir Kemudian dari pemerintah daerah dalam alimpa bupati berserta staffnya Ini memaksanakan kegiatan monitoring di mana titik-titik penampungan air yang masih ada Karena di tempat kita rata-rata semua sudah kering, embung-embung juga sudah kering Kemudian ada beberapa titik yang kira-kira kita persiapkan untuk emergensi pengisian ulang pada saat terjadinya karhutlah Dampak kebakaran hutan dan lahan ini memicu kabut asap terutama di Kota Palembang Dari Oganilir, Fitri Yadi, AI News, melaporkan Terima kasih Terima kasih